Nah kalau mau enaknya, ini cara makannya, kalau mau ngebedain ya, sate itu, makan sate yang habis dibakar jangan dicilupin ke kecap dulu ya, saya kasih tau tipsnya itu, biar tau rasanya seperti apa, karena kalau daging mau diapain juga, bumbuin apa, dimarinasi apa aja, lalu dicilupin ke kecap itu rasanya mirip, tapi kalau misalkan mau ngebedain rasa satenya, habis dibakar, langsung dimakan. Kecapnya bareng sama nasi, jadi gitu ya, kalau habis dibakar terus dicilupin ke nasi, rasanya jadi sama semuanya, gitu loh, itu tips dari saya tuh, kalau saya makan sate ga pernah pake kecap, saya makan sate, satenya aja, nasinya baru pake kecap. Ke kiri ke Bandung, saya mau lurus ke arah Plered, Purwakarta. Nah ngomongin masalah Purwakarta ya, banyak juga nih yang bertanya, apa sih makanan khas Purwakarta katanya. Untuk yang tau, mungkin skip aja, tapi boleh juga mendengarkan, karena memang banyak sekali infonya. Nih, ini sebelah kiri saya, ada jawara Maranggi, sate Maranggi. Nah jadi Purwakarta itu punya makanan khas sekali, salah satunya sate Maranggi. Maranggi itu dulunya, sejarahnya itu ada di Plered ya, itu asli bener Purwakarta, ya apa, Plered Purwakarta. Jadi sate Maranggi, awalnya dari Plered Purwakarta. Ini nih, ini saya masuk, mau masuk kampung Maranggi nih ya. Tapi, Maranggi bukan cuma ada di Plered ya, Maranggi ada juga di seluruh pelosok Purwakarta. Di sini di Plered ada yang terkenal namanya kampung Maranggi. Nah, karena itu memang cikal bakalnya ya. Lalu, di Wanayasa, ada juga tuh di pinggir situ Wanayasa ya. Lalu di sepanjang jalan Purwakarta menuju Wanayasa. Sate Maranggi, ada menurut saya, saya pisahkan ada tiga ya. Satu, sate Maranggi yang masih otentik. Itu rasanya gurih. Lalu ada sate Maranggi yang cenderung agak manis. Lalu ada sate Maranggi yang istilahnya udah modern ya. Jadi, buat teman-teman semua yang mau nyobain sate Maranggi, kadang-kadang kan ada yang bilang, oh ini enak, ini tidak enak. Sebenarnya semuanya enak. Cuman lidahnya yang pasnya yang mana? Kalau seneng agak manis, cari sate Maranggi yang ke arah Wanayasa. Kalau yang agak gurih, itu ke Plered. Kalau sate Maranggi Cibungur, Haji Yeti gimana? Menurut saya, sate Maranggi Cibungur itu sedikit sudah ada sentuhan modernnya. Ya kan? Tentunya, kalau masalah selera, kecocokannya tergantung lidah masing-masing. Jadi, nggak bisa dibilang ini enak, ini nggak enak. Karena semuanya enak. Cuman mungkin nggak pas atau nggak cocok ya. Ada yang seneng sate Maranggi tengahnya pakai. Kalau Maranggi, dulunya itu daging di ujung sama ujung, tengahnya itu lemak. Itu yang saya tahu dari kecil ya. Sekarang ada yang sate Maranggi polos. Contohnya, daging semua gitu. Daging, ada daging sapi, ada daging kambing. Bahkan di Plered ada salah satu sate, apa, sate jeruan ya. Sate jeruan kambing. Namanya sate Bah Emen. Pokoknya, urusan persatean playlistnya ada di channel ini. Silahkan klik aja. Silahkan kalian bisa pilih. Nah, ini di depan saya. Ini stasiun Plered dan ini kampung Maranggi. Jadi, selain sate Maranggi, biasanya... Oh, biasanya, sorry. Biasanya sate Maranggi itu disuguhkan itu pakai nasi, ada yang pakai ketan ya. Itu bumbunya kecap, ada kacang. Nah, ini sate Maranggi. Apa, kampung Maranggi. Ada yang kecap, ada yang kacang, ada yang oncom. Jadi, bisa pakai tomat juga, sambal tomat. Wah, pokoknya yang enak-enak banyak di Purwakarta, sate Maranggi. Bahkan sekarang sudah ekspansi ya, beberapa sate Maranggi yang terkenal. Salah satunya, sate Haji Hati itu sudah keluar Purwakarta bahkan. Buka cabang. Ada apa ini? Jadi, sekarang itu sate Maranggi sudah go internasional, apalah. Gitu kan. Ini ada apa ini? Tumpen Peleret Macet. Kalau ada beberapa sate yang terkenal, legend, sejak jaman dulu. Saya sebutin ini salah satu rekomendasi yang terkenal ya. Mulai dari sate Maranggi Haji Hati, Cibungur. Lalu, kampung Maranggi Peleret. Di sini di Peleret ada sate Bah Emen. Wah, itu juara sekali itu. Karena sate Maranggi Pah Emen itu, itu generasi pertama ya. Orang generasi pertama itu. Yang saya temui. Itu enak banget, original sekali. Di daerah Citeko. Ada juga, pokoknya vlognya ada ya, vlog lengkapnya. Yang saya bahas. Lalu, di Cianting tadi ada. Ada sate Manggudeng juga. Sekarang dulu tuh sate Manggudeng itu di Peleret. Sekarang di Sadang. Lalu, sate... Oking ya. Sate Oking ada di arah Wanayasa. Sate Pareang ada juga di arah Wanayasa juga. Lalu, warung sate di depan situ Wanayasa. Mana lagi? Sate Kolong yang sekarang lagi rame-ramenya nih. Di daerah Darangdan. Jadi, ujung sama ujung Peleret. Eh, sorry. Ujung sama ujung Purwakarta itu dipenuhi dengan... Apa? Berserakan lah, pokoknya saya bilang mah. Tukang sate. Mulai dari harganya yang murah sampai harganya yang mahal. Tergantung... Apa namanya? Yang sudah terkenal dan tidak gitu. Ya, wajar lah. Kalau sudah terkenal harganya naik, ya wajar lah ya. Karena memang sudah punya pelanggan tetap. Tentunya dengan kualitas pelayanan yang meningkat juga gitu. Bahkan sekarang kalau tidak salah ada sate yang bisa apa tuh? Bisa online gitu ya. Apa sih namanya? Disebutnya sate apa? Yang sudah kemasan gitu. Jadi, kita tinggal masak di rumah saja. Ada lagi di Hotel Prime Inn. Itu sate marangi. Dijadikan pizza. Pizza marangi namanya. Nah, saya pernah review tuh. Enak sekali tuh. Pokoknya ngomongin sate mah di Purwakarta gak ada habisnya. Jadi sate itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu sate itu apa. Sate itu daging yang dibakar. Yang ditusuk-tusuk. Dipanggang. Dibakar gitu ya. Dan itu rasanya enak sekali. Kalau saya mau favorit biasanya nasinya dikit, satenya banyak. Atau bahkan gak pake nasi. Saya mau pake ketan. Ketan ulen. Yang dibakar gitu. Itu mah juara pokoknya mah. Udahlah. Sate. Saya bisa habis 50 tusuk gitu sate. Yang paling favorit mana? Nah, saya sih. Favorit saya antara sate Haji Yeti. Sate Bah Emen. Lalu sate Oking. Sate Pareang. Salah satunya sate ini juga. Kolong. Banyak lah pokoknya. Nah, cuman masalah rasa yang seperti yang saya tadi bilang. Ada yang manis. Agak kemanis. Maksudnya bukan manis ya. Oh, sate ini. Sate Bah Use ya. Ada yang agak manis. Ada yang agak gurih gitu. Dominannya maksudnya. Kalau saya senangnya yang agak gurih. Makanya saya sering makannya di Pleret. Jadi, kalau mau yang tradisional, sate Marangi ya maksudnya ya. Karena kalau sate mah banyak di Indonesia. Tapi kalau sate Marangi di Burwakarta. Kalau di Jogja mah ada juga. Sate Kelatak ya. Wah, sate Kelatak Pakpong itu terbaik menurut saya tuh. Ada favorit juga kalau saya mah. Sate Tegal. Wah, luar biasa juga. Sate-satean saya suka sekali. Pokoknya dimanapun. Di daerah Bandung. Tagok Apu ada juga. Sate Abah. Tagok Apu. Gule itu. Pokoknya kalau udah urusan sate mah. Well, pokoknya mah. Nah, buat kalian. Suka nggak sama sate itu kan. Kalau ke Purwakarta pokoknya. Mesti nyobain tuh. Namanya sate Marangi. Mau di pinggir jalan. Yang dipikul boleh. Lengkap dengan suasana pinggir jalan gitu. Emang syahdu juga gitu. Makanya ada yang. Kayak warung. Ada yang kayak jongkok. Ada yang. Dipikul gitu. Pake roda. Ada juga. Pokoknya banyak lah di Purwakarta mah. Kalau kalian ke Purwakarta. Nggak makan sate. Nah, itu ada yang kurang. Ada yang kurang jelas gitu kan. Karena sate itu. Well sekali. Nah, kalau mau enaknya. Ini cara makannya. Kalau mau ngebedain ya. Sate itu. Makan sate. Yang habis dibakar. Jangan dicilupin ke kecap dulu ya. Saya kasih tau tipsnya tuh. Biar tau rasanya seperti apa. Karena kalau daging. Mau diapain juga. Bumbuin apa. Dimarinasi apa aja. Lalu dicilupin ke kecap. Itu rasanya mirip. Tapi kalau misalkan. Mau ngebedain rasa satenya. Abis dibakar. Langsung dimakan. Kecapnya bareng sama nasi. Jadi gitu ya. Kalau abis dibakar. Terus dicilupin ke nasi. Rasanya jadi sama semuanya. Gitu loh. Itu tips dari saya tuh. Kalau saya mau makan sate. Nggak pernah pakai kecap. Saya makan sate. Satenya aja. Nasinya baru pakai kecap. Nah karena ini udah sampai di Citeko nih. Oh iya. Bah Emen yang di peleret. Di daerah sini ya. Di perempatan Citeko. Ke kiri ke arah cerita sedikit. Sekitar 100 meteran. Ini langganan saya ini. Oke. Jadi. Apa makanan khas Purwakarta? Jawabannya sate ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.